Mas Gali, soalnya menyinggung soal pantan satu lagi yang kemarin katanya Sempat katanya masih nyimpan foto Mas Gali berdua di rumahnya gitu Ima tanggapan mas Gali Jangan marah ya Dia makanya gak cembukaan sih Reti sibuk sama kuliah, itu sintesitasnya gimana buat ketemu? Lebih ke chat sih, kita chat, telepon Yang penting gak miss koma aja Dia seling telepon, aku juga saling komanya Dan gue paling gak suka sama dia tuh, dia ada acara yang unik Gimana kalau video pol dia gak pernah makan? Oh iya Aku paling gak suka sebenarnya video pol Sedangkan dia kayak agak lumayan hobi Gitu Iya pengen liat aja kamu dimana Kan khawatir ya Umur segitu ya kan Cuman ya aku Percaya aja sama dia aku di rumah Gak ada kemana-mana gitu Kalau pengen tau nih Ada suara kucingnya kan beret kucing Oh berarti di rumah Dan dia orangnya sih gak pernah Gak pernah pergi tanpa Bilang Tanpa bilang ya Walaupun istilahnya Ya gue bukan orang tuanya harus pamit ke gue gak usah Cuman dia orangnya Aku mau dulu ya sama mama sama papa sama adik Oh iya silahkan Gak aku buka Aku mau sama temen-temen dulu ya jalan Eh Gak pernah ngelarang Artinya terbuka ya Artinya terbuka ya Ya terbuka sih Dan emang hubungan yang seperti itu yang lebih enak sih Terbuka semuanya Gak cemburuan Gak ditutup-tutupin Walaupun kita dibatasin pergerakannya Itu kan jadi tek-tekan Jadi curhat akhirnya Mas Gali Ya Soalnya peninggung soal Mantan satu lagi yang kemarin katanya Sempet katanya masih Mimpen foto Mas Gali Berdua di rumahnya Gimana tanggapan mas Gali Gimana tanggapannya mas Gali Selepas kita berteman gak lebih Itu aja sih Sempet ngomongin juga kata itu Mas Gali Makan terindah Kata itu Kalau Kalau yang namanya Maksudnya mantan terindah Ngapain ngomongin Kalau indah ngapain jadi mantan Kalau kata tiktok gitu kan Ngapain mantan terindah Kalau indah ngapain jadi mantan Ya ada mantan pacar ya Tapi masih ini gak sih Apa sering nanya Udah punya pasangan belum Pagi apa gitu Oh dia pasti Dia tau lah Kalau aku udah punya pasangan Karena Dari awal juga Dia pasti kan Orang suka kepo tuh di Instagram Dimana Suka nanya juga gitu kan Kamu udah punya pacar ya Kamu jujur udah Dan aku gak pernah nanya sama dia Udah punya pacar atau belum Kalau aku sih Dengan adanya pacar Berarti aku udah move on Kalau misalnya Belum ada pacar Berarti belum move on Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya